Intro Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih teman-teman PES dan Media Masa yang selalu setia menyiarkan informasi COVID-19 kepada masyarakat kami akan mengumumkan kondisi terakhir penanganan COVID-19 di Aceh pertanggal 21 April 2020, kondisi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat laporan ini berdasarkan data-data yang dikirim dari 23 Kaukata-Kaukata dapat saya sampaikan sebagai berikut jumlah orang dalam pemantauan hari ini sebanyak 1.632 orang ada penambahan orang dalam pemantauan sebanyak 28 orang dibandingkan kemarin mereka yang sudah selesai menjalani masa pemantauan sebanyak 1.402 orang dan yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 230 orang sementara pasien dalam pengawasan jumlahnya sebanyak 63 orang ada penambahan 4 orang dibandingkan kemarin saat ini yang masih dirawat di rumah sakit rujukan provinsi maupun Kaukata-Kaukata sebanyak 3 orang yang sudah pulang dan sehat sebanyak 59 orang dan yang meninggal dunia maret lalu 1 orang sementara itu yang positif konfirmasi COVID-19 di Aceh hingga hari ini tetap 7 orang yang sedang dirawat 2 orang yang sudah sembuh sebanyak 4 orang dan yang meninggal 1 orang teman-teman pes dan media masa selain data-data kuantitatif yang saya bacakan tadi kami juga tidak pernah usah untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol pencegahan penularan virus corona menjelang bulan suci Ramazan gunakan masker apabila berada di luar rumah atau apabila terpaksa berada di luar rumah tidak berkerumum saat membeli daging megang dan tentu saja setelah semua urusan di luar rumah selesai segera kembali ke rumah cuci tangan pakai sabun selama 20 detik di bawah air yang mengalir kebiasaan kita di Aceh ada tradisi mudik megang namun kali ini mari kita berbesar hati untuk tidak hadir secara fisik ke rumah orang tua kita untuk menemui keluarga kita namun cukup mengucapkan selamat menundaikan ibadah kuasa Ramazan melalui video call kemudian kita doakan keluarga kita, orang tua kita dan kita semua dapat menjalankan ibadah kuasa ini dengan baik sambil menjalankan protokol pencegahan penularan virus corona secara ketat dengan doa dan ibadah Ramazan kita insyaallah rakyat Aceh akan terlindungi dari wabah virus corona demikian yang dapat kami laporkan pada sore hari ini mudah-mudahan tidak menjadi pemberitaan kawan-kawan saya akhiri disini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh